Salam salam itu bersabda Ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing Kenapa? Karena kucingnya gak dikasih makan Dia biar tapi gak dikasih makan Tetapi ada perempuan yang dia punya dosa banyak Dia bisa masuk surga gara-gara anjing Kenapa? Karena dia ngasih minuman anjing Anjing saudara kita Kucing saudara kita Bukan sebangsa setanah air Bukan seagama, bukan sekemanusia Tapi seperti ciptaan Sama-sama ciptaan Allah SWT Tandih itu Berasal dari kata Nabaha yunabihu tanbih Nabaha itu artinya menginformasikan Memberitahukan Menggelorkan Menyemangati Memperhatikan Maka intabih itu salah satu maklannya Waspada Hati-hati Nah tanbih ini harus jadi perhatian kita Harus jadi semangat kita Yang tidak boleh kita lupakan Kalau kita lihat di tanbih Di tanbih Ada satu ayat Ada satu ayat Yang dikutip Oleh apa sih? Walakor karona Bani ada Ini ayat yang luar biasa Dan sungguh telah kami muliakan Anak cucu ada Ayat ini tidak bicara Tentang Muslim Ayat ini tidak bicara Tentang Bukmin Ayat ini tidak bicara Tentang Sekelompok orang yang Betakwa Tetapi disini Langsung disebutkan Walakor karona Bani Ada Anak cucu ada Jadi yang Allah muliakan Allah tidak sebut Yang bertanggungan Allah tidak sebut Yang beriman Allah tidak sebut Yang muslim Tetapi yang Allah muliakan Semua anak cucu Ada Dan ini dikutip Di tanbih Ini mengajarkan kepada kita Bahwasannya kita Sesama manusia Apapun agamanya Apapun rasnya Apapun sukunya Apapun latar belakangnya Saudara kita Dan kalau kita lihat Itu ada di surah Al-Futeraat Ayat 13 Audzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan seorang perempuan Kemudian Menjadikan kami Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Jadi kita ini Berasal dari Nabi Adam Dan Ibn Dasid Hawa Yang kemudian Menjadi berbangsa-bangsa Bersuku-suku Maka kata Allah Lita Agar kamu saling Mengenal Agar kamu saling Mengenal Jadi kita diperintahkan Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Itu untuk saling Mengenal Baik itu Bangsa kita Di kita ada Berapa Kita mengenal Saudara-saudara kita Yang lain Agama Kita mengenal Bangsa-bangsa lain Jadi sudah disebutkan Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Jadi perbedaan itu Adalah Kenisjayaan Perbedaan itu Adalah Kenisjayaan Maka Karena perbedaan itu Adalah Kenisjayaan Maka kita Mesti saling Mengenal Maka kita Perusahaan Karena kita Adalah Saudara Untuk Apa Itu ditanggih Sebutkan Wa ta'awanu Al-birni Wal-taqwa Wal-ta'awanu Al-ifni Wal-udwa Dan tolong Menolonglah Kamu Dalam Menjalankan Perintah Agama Dalam Kebaikan Dan ketakwaan Dan janganlah Kamu tolong Menolong Al-ifni Wal-udwa Atas dasar Dosa Dan Kekusuman Dan kalau kita Buka Taksir Konteks Ayat ini Ayat ini Turun di Madinah Ayat ini Turun di Madinah Dan konteks Ayat ini Bukan Bekerjasama Antara sesama Muslim Tetapi Kita Bekerjasama Dengan Semua Pihak Yang bisa Kita Jari Kerjasama Jadi Allah Ciptakan Manusia Dari Nabi Adam Dan Siti Hawa Yang kemudian Berkembang Jadi Berbangsakan Sober Suku-suku Dari sana Kita Saling Mengenal Apa Kelebihannya Apa Keunggulannya Apa Peluang Yang bisa Kita Kerjasamakan Kemudian Setelah Kita Saling Mengenal Kita Bekerjasama Maka Ditampih Tidak Bicara Muslim Bicara Di Manusia Jadi Tampih Itu Kalau Di Budha Itu Mengajarkan Persaudaraan Sebaksa Persaudaraan Seagama Persaudaraan Sekemanusiaan Dan Persaudaraan Ikhwan D.K.N. Otra Surah Dan Jenis-jenis Persaudaraan Itu Tidak Menafikan Satu Sama Lain Tetapi Saling Memperkuat Oke Itu Pembukaannya Sekarang Apa Yang Menjadi Amal Kita Sehari Hanya Itu Adalah Dikir Dikir Allah Kalau Kita Lihat Surah Ayat 28 Allah Berfirman Orang-orang Yang Berimah Dan Hati Mereka Menjadi Tentera Dengan Mengingat Allah Ingatlah Hanya Dengan Mengingat Allah Hati Menjadi Tentera Hati Menjadi Damai Jadi Manifestasi Dikir Yang Kita Amalkan Baik Itu Dikir Jahr Mampun Dikir Kofi Itu Adalah Melahirkan Kedamaian Tetapi Harus Kita Ingat Kedamaian Itu Ada Dua Jenis Pertama Adalah Damai Pasif Yang Kedua Damai Aktif Damai Pasif Itu Kalau Kita Misalnya Naik Angkot Naik Angkot Kita Diam Diam Damai Kita Nggak Negur Kita Nggak Itu Damai Pasif Kita Diam Aja Damai Pasif Kita Lagi Pengajian Kita Diam Kita Nggak Tegur Sapa Nah Itu Damai Pasif Damai Kita Nggak Naci Orang Kita Nggak Noki Orang Kita Nggak Menyinggung Itu Damai Pasif Tapi Kalau Damai Aktif Kita Kasih Bantuan Kita Kenalan Lita Rasul Itu Damai Aktif Saling Mengenal Itu Damai Aktif Tolong Menolong Itu Damai Aktif Istri Di rumah Kita Kita Di rumah Aja Kita Di Aja Aja Gak Kerja Awal Awal Damai Awal Awal Damai Tapi Kira-kira Kalau Kita Nggak Kerja Kerja Damain Bisa Ilang Nggak Bisa Kena Om Elang Dari Bini Bini Bisa Komel Itu Kalau Kita Di rumah Di Aja Nggak Kerja Emang Sih Damai Kita Kita Nggak Katain Orang Kita Nggak Katain Tetangga Kita Diam Aja Di Rumah Itu Damai Tapi Damainya Pasif Yang Diminta Dan Kita Tidak Damain Pasif Karena Damain Pasif Itu Ada Waktunya Dia Yang Bisa Menyebabkan Kesulitan Di 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 Rumah Kita Diam Aja Nggak Kerja Yang Penting Damain Hati Kira Hati Damain Tapi Kita Nggak Cukup Damain Pasif Makanya Dituntut Oleh Hanya Dengan Mengingat Hati Hati Menjadi Tenang Hati Menjadi Damain Iya Kita Dikir Aja Tiap Hari Itu Kita Hati Damain Tapi Itu Dari Pasif Hati Kita Damain Tapi Kalau Kita Diam Aja Diam Aja Ada Saatnya Kebutuhan Menuntut Kita Akhirnya Kita Jadi Tidak Damain Maka Kalau Kita Dian Tapi Itu Itu Ngajarin Kita Supaya Damain Pasif Apa Damain Aktif Kita Lihat Saya Langsung Yang Insya Allah Murid-murid Sekalian Lebih Baik Beritikan Kebajikan Yang Timbul Dari Kesucian Dan Selanjutnya Adalah Terhadap Orang-orang Yang Lebih Tinggi Daripada Kita Baik Dohir Maupun Batin Harus Kita Hormati Begitulah Seharusnya Hidup Rukun Dan Saling Menghargai Ada Kata Hormat Ada Kata Rukun Dan Saling Menghargai Itu Damain Aktif Apa Damain Masif Aktif Oke Terhadap Orang Yang Tinggi Damain Aktif Ada Hormat Rukun Dan Saling Sekarang Terhadap Sesama Yang Sederajat Dengan Kita Dalam Segala Garanya Jangan Sampai Terjadi Persengketaan Sebaliknya Harus Bersikap Rendah Hati Bergotong Royo Dalam Melaksanakan Melaksanakan Perintah Agama Maupun Negara Ada Tiga Rendah Hati Bergotong Royo Dalam Melaksanakan Perintah Agama Maupun Negara Damain Aktif Apa Pasif Aktif Terhadap Orang-orang Yang Keadanya Di bawah Kita Janganlah Hendak Menghinankannya Atau Berbuat Tidak Senonoh Bersikap Angkuh Sebaliknya Harus Belas Kasihan Belas Kasihan Dengan Kesabaran Agar Mereka Merasa Senang Dan Gembira Hatinya Berarti Menyenangkan Dan Mengembirakan Dua Jangan Sampai Merasa Takut Dan Biar Sebaliknya Harus Dituntun Dibimbing Menuntun Membimbing Empat Belas Kasih Dengan Kesadaran Membuat Senang Dan Membuat Senang Dan Gembira Menuntun Membimbing Empat Ada Empat Kata Damai Aktif Dikir Membikin Kita Tenang Tapi Kita Enggak Enggak Boleh Damai Pasif Tandih Itu Mengajarkan Kepada Kita Untuk Belajar Mengkoreksi Diri Kita Masing-masing Termasuk Saya Itu Kita Tidak Bisa Hanya Damai Pasif Hanya Damai Hati Kita Yang Dituntun Dan Damai Aktif Memberikan Belas Kasihan Dengan Kesadaran Membuat Orang Yang Tandih Di Buh Kita Membuat Senang Dan Gembira Menuntun Membimbing Ini Masya Allah Karena Tanbih Itu Peninggalan Ulama Dan Ulama Adalah Kuali Suara Nabi Nabi Tidak Memwariskan Dinar Dan Dirham Tetapi Nabi Para Nabi Itu Memwariskan Ilmu Dan Siapa Yang Mendapatkan Warisan Ilmu Kata Rasul Sallallahu Sallam Akhwada Bihal Din Wafir Maka Orang Itu Telah Mendapatkan Bahagiaan Yang Besar Yang Sempurna Tidak 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 Jadi Tanbih Itu Peninggalan Guru Kita Yang Sudah Dikompres Apa Istilahnya Di Ekstrak Kita Udah Tinggal Ngamalin Dan Tanbih Itu Itu Luar Biasa Ini Kita Baru Ambil Satu Angle Kalau Dalam Bahasa Itu Kita Baru Ambil Satu Angle Satu Angle Masya Allah Luar Biasa Tadi Kepada Yang Di Bawah Kita Ada Empat Kata Sekarang Kepada Terhadap Fakir Miskin Kita Lihat Terhadap Fakir Miskin Harus Kasih Sayang Ramah Tamah Serta Bermanis Budi Bersikap Murah Tangan Mencerminkan Bawah Hati Sadar Coba Rasakan Diri Kita Betapa Benih Jika Dalam Keadaan Kekurangan Oleh karena Itu Janganlah Acu Tak Acu Hanya Diri Sendiri Yang Senang Paling Tidak Ada Lima Kata Aktif Damai Aktif Kasih Ramah Tamah Bermanis Budi Murah Tangan Rasakan Diri Pribadi Itu Empati Ini Ada Lima Kata Damai Aktif Yang Abah Sepuh Ajarkan Kepada Kita Kalau Kita Ulangi Terhadap Yang Lebih Tinggi Hormat Hidup Rukun Dan Saling Menghargai Terhadap Yang Sederajat Rendah Hati Rendah Hati Itu Memerlukan Keterbukaan Sikap Yang Inklusif Egaliter Menganggap Manusia Itu Selama Kita Bisa Dan Disini Sesama Yang Sederajat Sesama Yang Sederajat Itu Abah Tidak Mengatakan Sesama Muslim Yang Sederajat Tetapi Abah Mengatakan Sesama Yang Sederajat Dengan Kita Dalam Segala Garanya Rendah Hati Bergotong Royor Kerjasama Dan Itu Sesuai Dengan Wata Awan Ma'la Yudiri Wata Wata Dan Yang Ketiga Melaksanakan Perintah Agama Maupun Negara Terima Kepada Kepada Yang Di Bawa Kita Memberikan Gelas Kasih Membuat Senang Dan Mengekirakan Menuntun Dan Membimbing Masya Allah Jadi Menuntun Menuntun Membimbing Ketika Yang Fakir Miskin Lebih Barang Lagi Memberikan Kasih Sayang Ramah Tamah Bermanis Budi Murah Tangan Dan Empatik Semua Tidak Bisa Dilakukan Kecuali Orang Hakkini Besi Maka Di Awal Di Awal Tamah Itu Mengatakan Insya Fillah Jangan Terpaut Oleh Tunjukkan Naksu Terpaut Oleh Buda Setan Waspadalah Ajaran Penyelewengan Terhadap Perintah Agama Maupun Negara Agar Dapat Meneliti Diri Kalau Tertarik Oleh Misikan Iblis Yang Selalu Menyelinam Dalam Hati San Bari Kita Lebih Baik Buktikan Kebajikan Yang Tidak Dari Kesukian Jadi Zikir Itu Faidahnya Membuat Kita Damai Tetapi Damai Itu Jangan Kita Jadikan Sebagai Damai Yang Pasif Kita Jadikan Damai Itu Damai Aktif Karena Lapan Kata Dari Lawan Kata Dari Kedamaian Itu Bukan Pertengkaran Lawan Kata Dari Kedamaian Itu Bukan Persisihan Lawan Kata Dari Kedamaian Bisa Kebodohan Bisa Kemiskinan Bisa Kedoliman Bisa Acuh Tak Acuh Maka Untuk Bisa Menerapkan Fikih Sosial Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Kecuali Kalau Kita Sehat Kecuali Kita Sadar Dengan Posisi Kita Kecuali Kita Berada Di Dalam Jalan Yang Lurus Maka Kata Al-Imam Syekh Dilqadir Adilani Tariq Musul Ilallah Jalan Musul Adalah Mutabaatul Jismi Alas Sirafil Mustaqib Mi'ahka Mishra'iyah Mengikut Sertakan Cisem Fisik Kita Dengan Agar Berjalan Di jalan Yang Lurus Berdasarkan Hukum Hukum Syariah Itu Ada Di Kitab Sirul Asra'iyah Dan Kalau Kita Lihat Di Tambih Itu Semua Isi Tambih Benang Merah Itu Ada Pada Hubungan Bagaimana Hubungan Kita Kepada Allah Bagaimana Hubungan Kita Kepada Sesama Bagaimana Hubungan Kita Kepada Diri Kita Sendiri Bagaimana Hubungan Kita Terhadap Agama Bagaimana Bagaimana Hubungan Kita Terhadap Alam Raya Maka Itu Sesuai Dengan Mengkapan Adin Al-Mu'amalah Agama Itu Adalah Mu'amalah Mu'amalah Pada siapa Mu'amalah Ma'al-Khaliq Mu'amalah Ma'al-Khaliq Kepada Allah Al-Khaliq Dan Mu'amalah Ma'al-Khal Mu'amalah Kepada Sesama Makhlum Maka Kita Dengan Kucing Itu Saudara Saudara Apa Saudara Sekeciptaan Kita Maka Kenapa Rasul Sallallahu Sallam Itu Bersabda Ada Perempuan Masuk Meraka Gara-gara Kucing Kenapa Karena Kucingnya Gak Dikasih Makan Dia Biar Tapi Gak Dikasih Makan Tetapi Ada Perempuan Yang Dia Punya Dosa Banyak Dia Bisa Masuk Surga Gara-gara Anjing Kenapa Karena Dia Ngasih Minuman Anjing Anjing Saudara Kita Kucing Saudara Kita Bukan Sebangsa Setan Air Bukan Seagama Bukan Sekemanusia Tapi Sepenciptaan Sama-sama Ciptaan Allah Subhanahu Maka Orang Tarekat Orang Yang Menjalankan Jalan Kesufiyah Semakin Melihat Alam Raya Semakin Melihat Manusia Itu Tidak Lagi Melihat Sekat Sekat Perbedaan Alam Justru Yang Dilihat Titik Persamaan Titik Titik Temu Yang Pertahun Kan Kolbu Kita Hanya Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Dan Itulah Salah Satu Praktik Zikir Kofi Ketika Kita Melihat Manusia Kita Tidak Lihat Perbedaan Ini Kulitnya Hitung Ini Pesek Ini Ini Gelut Ini Miskin Yang Kita Lihat Ini Makhluk Allah Subhanah Maka Ketauhidan Bukan Hanya Melahirkan Kesatuan Pemanusia Tapi Ketauhidan Melahirkan Pemahaman Semua Berasal Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kalau Kita Benci Jangan Kita Benci Orangnya Kita Benci Perbuat Tanya Dan Kalau Kita Benci Sama Orang Jangan Sekali-kali Kita Perbuat Tidak Adil Bagaimanapun Perasaan Kamu Kalaupun Benci Kepada Orang Jangan Sampai Kamu Berbuat Tidak Adil Kepadanya Persaudaraan Kemanusiaan Itu Lahir Dari Ajaran Prinsip Ajaran Islam Yaitu Kesatuan Kemanusiaan Nanti Lahir Kesatuan Dunia Dan Akhirat Jadi Prinsip Dasar Ajar Tauhin Ini Dipraktekan Dalam Setiap Aspek Hidupan Jadi La Ilaha Illallah Bukan Hanya Terpucat Melalui Nisa Bukan Hanya Kita Digupkan Jantung Kita Melalui Kita La Ilaha Illallah Tetapi La Allah Kita Praktekkan Dalam Diri Kita Dalam Ancara Mata Kita Dalam Hati Kita Dalam Tangan Kita Perbuatan Kita Aktivitas Kita Keputusan Keputusan Yang Kita Buat Pergaulan Kita Sehari Hari Maka Rukun Islam Yang Paling Berat Itu Bukan Pergi Hati Rukun Islam Yang Paling Berat Sebagian Orang Menyangka Apa Rukun Islam Yang Paling Mudah Sahadat Kalau Ditanya Rukun Islam Paling Mudah Sahadat Rukun Islam Yang Paling Berat Pergi Hati Kebanyakan Orang Untuk Itu Padahal Disuruh Islam Yang Paling Berat Adalah Ashadu Allah 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 Rasulullah Aku Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Apakah Kehidupan Kita Tindak Tandung Kita Itu Memberikan Kesaksian Bahwasannya Kita Itu Tidak Tuhan Selain Allah Ini Pertanyaan Maka Yang Paling Berat Menerakkan Syahadat Di Dalam Keduduk Kita Baga Bulu Kita Menanamkan Digi Agar Kita Bisa Mempraktekkan Syahadat Di Dalam Kedudukan Sehari Hari Dan Itu Tidak Hanya Untuk Menenangkan Diri Kita 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 Memberikan Kontribusi Berjamanah Muhammadiyah Kemarin Belum Tahu Yang Ke 108 Dia Punya Aset Kira-kira Ada Itu 320 Trillion 320 Trillion Itu Lebih Kaya Dari Orang Paling Kaya Di Indonesia Orang Paling Kaya Di Indonesia Namanya Budi Harton Dia Yang Punya Jarum Grup Jarum Mungkin Kalau Yang Ahlul Kisah Paham Jarum Ini Bukan Jarum Buat Lejah Artinya Apa Kita Bisa Memiliki Aset Kalau Kita Mau Bekerja Sama Dalam Jamanah 320 Trillion Itu Aset Karena Dia Punya Ada 140 Kampus Indonesia Sendiri Cuma Punya Kampus 122 Dia Lebih Banyak Punya Kampus Ketimbang Negara Dia Punya 6.000 Lebih Sekolah Dia Punya 100 Lebih Rumah Sakit Dan Itu Baru Perhitungan Kecil Itu Bisa Lebih Jauh Dari 10% Tetapi Kalau 100% Harta Langkahnya Cepat Berumbang Dia Enggak Di Wariskan Enggak Dipindah Tahankan Tetapi Harta 100% Dikelola Dikembangkan Jadi Kita Bisa Berjamaah Bisa Kuat Kalau Kita Mau Dan Mudah Mudahan Dengan Zikir Yang Kita Amalkan Kalau Bukita Semakin Terpau Semakin Terkait Semakin Allah Berjalankan Untuk Bisa Saling Bersinergi Untuk Bisa Saling Bekerjasama Di Dalam Potensi Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Dan Allah Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Senang Biasa Bisa Damai Secara Aktif Memberikan Kontribusi Karena Yang Diminta Dituntut Dari Dikir Kita Dikir 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 Dikir